Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students So today we are going to continue lesson 3 about time Jadi hari ini kita akan lanjut belajar lesson 3 tentang waktu It's time for lunch Ini waktunya untuk makan siang Jadi pada saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang waktu Yang fokusnya kepada tell and ask about daily activities Memberitahukan dan menanyakan tentang kegiatan sehari-hari Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang penggunaan what time is it? What time is it artinya jam berapakah ini? Nah kalau jamnya itu tepat lewat 00 kita akan menjawab dengan it's titik-titik o'clock Contohnya kalau ditanya what time is it? Terus ada jam 1 tepat berarti kita jawab it's 1 o'clock Sekarang kita akan fokus kepada tell about daily activities Memberitahukan tentang kegiatan sehari-hari Nah ada beberapa contoh kita lihat di bukunya halaman 50 Look at your book on page 50 Di gambar yang pertama ada gambar seseorang sedang sarapan Dan jamnya menunjukkan pukul 6 tepat Maka kita mau bilang jamnya ini pukul 6 tepat Berarti it's 6 o'clock It's 6 o'clock It's time for breakfast It's time for breakfast Artinya ini waktunya untuk sarapan Jadi kalau kita mau memberitahu kegiatan kita pada saat jam 6 kita sedang sarapan Kita bilang it's 6 o'clock It's time for breakfast Ini pukul 6 tepat ini waktunya untuk sarapan Contoh yang kedua adalah saat mereka sedang sekolah di pukul 7 tepat It's 7 o'clock It's time for school It's 7 o'clock Ini pukul 7 tepat It's time for school Ini waktunya untuk sekolah Contoh yang ketiga ada seorang anak sedang menonton film kartun pada pukul 3 tepat Jadi kita mau bilang ini pukul 3 tepat Ini waktunya untuk film kartun Berarti kita bilang it's 3 o'clock It's time for cartoon movie Ini waktunya untuk film kartun Contoh yang keempat Madi sedang mandi pada pukul jam 4 tepat Berarti it's 4 o'clock Ini pukul 4 tepat It's time for puff Ini waktunya untuk mandi It's time for Artinya ini waktunya untuk Nah kalau mau bilang ini waktunya untuk cerita kebun binatang Anggapnya filmnya berjudul cerita kebun binatang Berarti it's time for a zoo story It's 5 o'clock It's time for a zoo story Ini pukul 5 tepat Ini waktunya untuk cerita kebun binatang Contoh selanjutnya It's 8 o'clock It's time for bed Ini pukul 8 tepat Ini waktunya untuk tidur Kalau mau bilang ini waktunya untuk tidur Selain it's time for bed Kalian juga bisa bilang It's time for sleeping Jadi kita bisa menggunakan It's time for Saat kita ingin menjelaskan Kegiatan yang akan kita lakukan pada waktu tertentu Contohnya Kita mau bilang Sarapan Makan siang Dan makan malam Kalau mau bilang ini waktunya untuk sarapan Kita bilang It's time for breakfast Breakfast artinya sarapan Kalau kita mau bilang Ini waktunya untuk makan siang Kita bilang It's time for lunch Lunch artinya makan siang It's time for dinner Artinya ini waktunya untuk makan malam It's time for Itu artinya ini waktunya untuk Jadi tinggal kita ubah di ujungnya aja Misalnya mau sarapan Tambah breakfast ujungnya Mau bilang makan siang Tambah lunch Mau bilang untuk makan malam Tinggal tulis dinner Seperti itu Now go on and open your book Patch 46 until 47 Nah disitu ada gambar Anak-anak sedang mengikuti pelajaran olahraga Pelajaran olahraga itu PE atau physical education Kita mau bilang Ini pukul 7 tepat Ini waktunya untuk pelajaran olahraga Ini pukul 7 tepat It's 7 o'clock Ini waktunya untuk pelajaran olahraga It's time for PE Contoh selanjutnya Ini pukul 11 tepat Ini waktunya untuk pelajaran bahasa Inggris Berarti kita bilang It's 11 o'clock It's 11 o'clock Ini pukul 11 tepat It's time for English Ini waktunya untuk pelajaran bahasa Inggris Contoh yang lainnya Pelajaran matematika Ini pukul 10 tepat Ini waktunya untuk pelajaran matematika Berarti kita bilang It's 10 o'clock It's time for math Nah, kalau ingin menyatakan waktu Ingin bilang ini waktunya jam berapa Kita bilang It is Setelah it is Kita sebutin Misalnya jam 1 tepat It is 1 o'clock Atau disingkat It's 1 o'clock Kalau ingin menyatakan kegiatan Ingin bilang kegiatan kita apa Pada saat itu Kita bilang It is time for It is time for Terus sebutin kegiatan kamu Misalnya dinner Makan malam It is time for dinner Ini adalah waktunya untuk makan malam Nah, seperti itu cara untuk menyebutkan kegiatan kita pada pukul tertentu Kalau ingin menanyakan kegiatan pada waktunya Misalnya Apakah ini waktunya untuk makan siang Apakah ini waktunya untuk makan malam Kita bilang Is it time for Terus sebutin kegiatannya Contohnya Is it time for dinner Apakah ini waktunya untuk makan malam Jadi ingat Kalau kita mau bilang kegiatannya Kita pakai It is It dulu baru is Tapi kalau ingin nanya Kita bilang is dulu baru it Is it Mau bilang It is Mau nanya Is it Contohnya di halaman 48 Made nanya What time is it Nurul jawab It's ten o'clock Jam berapa ini Ini pukul 10 tepat Made nanya lagi Is it time for math Apakah ini waktunya untuk pelajaran matematika Nurul jawab Yes, it is Contoh berikutnya Melina nanya What time is it Di jawab tiga It's eleven o'clock Ini pukul 11 tepat Is it time for lunch Apakah ini waktunya untuk makan siang No, it isn't Lunch is at twelve o'clock Bukan Akan siang pukul 12 tepat Jadi Kalau mau menyebutkan waktu Contohnya It's one o'clock Kalau mau menyebutkan kegiatan It is time for school Misalnya ini waktunya untuk sekolah Kalau mau nanya Is it time for school Apakah ini waktunya untuk sekolah Kalau ditanya Is it time for school Kalau iya jawabannya Yes, it is Kalau tidak No, it isn't That's all for today I hope you learn a lot Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh